Mirsa beralih ke berita lainnya, kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjermasin menawarkan kemudahan pelayanan pembuatan paspor bagi masyarakat Tabalong tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Pelayanan tersebut ditawarkan Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Banjermasin beserta jajaran saat menggelar audiensi pada Bupati Tabalong pada 16 Maret lalu di Tanjung. Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Banjermasin menggelar audiensi pada Bupati Tabalong yang dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati Tabalong pada 16 Maret 2021. Dalam audiensi ini, Kepala Divisi Keimigrasian Kanuwil Kemenkumham Kalsel menawarkan layanan izi paspor untuk masyarakat Kabupaten Tabalong. EZ Passport merupakan layanan jemput bola pembuatan paspor yang memberikan kemudahan dan praktis kepada masyarakat tanpa harus datang ke kantor imigrasi yaitu dengan menggunakan perangkat mobile keimigrasian yang melayani minimal 50 per kegiatan. Pada prinsipnya, imigrasi akan mendukung pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Dan tadi dengan Pak Bupati, kami sudah berkomitmen akan memulai pelayanan tersebut dalam waktu dekat setelah Pak Bupati melaksanakan konsolidasi dengan jajaran. Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama Kepala Divisi Keimigrasian berencana melakukan pembentukan unit kerja keimigrasian atau unit layanan paspor di Kabupaten Tabalong untuk melihat potensi yang ada di Kabupaten Tabalong. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.